Anies Bubble Trending DX Kini, From Anies Tulu Labis juga viral di Spotify Yaute, sekarang banyak orang yang memanggil Anies Baswedan dengan Opa Pak Anies menjadi perbincangan hangat di kalangan Kiphofer Banyak Kiphofer pun membicarakan Pak Anies terkait live perdana di TikTok Alasan Kiphofer membicarakan Pak Anies karena menurut mereka Pak Anies live seperti Idol Kiphofer Yang mana Idol Kiphofer selalu live di dalam mobil Terlebih ada banyak tingkah lucu dari Pak Anies Seperti Pak Anies mengatakan 222, oh maksudnya dukung 2, 333 maksudnya nomor 3 Lalu ketika Pak Anies tidak bisa mematikan live TikToknya Tingkah lucu lainnya ketika Pak Anies baru tahu jika kamera depan itu mirror Dan juga ketika Pak Anies klik fitur beauty ketika live-nya Momen-momen itu menjadi perbincangan ringan di kalangan Gen Z dan juga Kiphofer Dan juga terakhir ada momen yang sering dibahas Yaitu ketika sosok Pak Anies menjadi bapak bagi para penonton TikTok Dan memberikan motivasi dari pertanyaan yang diajukan oleh netizen Sebuah impact yang luar biasa menjadi perbincangan di kalangan Gen Z dan Kiphofer Yang mana Kiphofer ini memiliki basis militansi yang kuat dan besar Live pertama sudah mencapai 300 ribu penonton Dan di live kedua mencapai 420 ribu penonton Dengan jumlah like mencapai 7 juta like pada saat live Jadi gimana? Udah bisa disebut OVA? Terima kasih Kami, pokoknya ini adalah Saya akan memilih untuk berdialog Di dalam kampanye ini Berdialog apa saja Boleh ditanya apa saja Dari mulai yang isu yang paling Banyak dibicarakan Saya paling sensitif dibicarakan Karena saya ingin rakyat Indonesia Merasakan pemilu yang berkualitas Merasakan pilpres tentang gagasan Bukan pilpres tentang gambar-gambar saja Nah, saya ingin menghormati rakyat Dengan memilih untuk dialog Yang serius Ada desa Anies Kemudian kemana-mana juga diskusi Yang lebih santai yang ngobrol dengan Anies Babel Yap, sebuah fan account yang viral di Twitter Fan account ini dibuat setelah adanya live tiktok Yang dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Suedan Hal uniknya adalah fan account ini dibuat Ala Idol K-pop Untuk fans K-pop sendiri Kata Babel mungkin gak asing Ya, Babel merupakan nama platform Yang biasa dipakai oleh Idol K-pop Untuk berinteraksi dengan penggemarnya Tak hanya sampai disitu Perkataan Pak Anies Saat live tiktok tersebut pun Diterjemahkan ke dalam bahasa Korea Oleh akun tersebut Bahkan yang lebih selunya lagi Bak bintang K-pop yang punya emoji sendiri Akun Anies Babel Menggunakan emoji burung hantu Sebagai ciri khasnya Berkat emoji tersebut Fans K-pop pun memanggil Pak Anies Sebagai Aul Ajusi Hingga Uri Aul Hmm Mas Anies live tiktok Ini dia membuat sebuah tren baru Tentang bagaimana seharusnya pemimpin Berkomunikasi dengan rakyat Menggunakan semua media sosial Semua jaringan media sosial Semua platform media sosial Itu adalah salah satu caranya Dan ternyata kan responnya juga Bagus banget gitu Dan selain bagus juga Ternyata Ini juga membuat Beberapa politisi lain pun iri gitu Dengan terobosan yang dilakukan oleh Mas Anies Nanti saya akan teruskan Selama perjalanan Sambil Sambil di mobil Sambil perjalanan Sambil nyoba live tiktok lagi Jangan lupa untuk diskusi aja gitu Atau menampung aspirasi Atau bagaimana Ya namanya juga live tiktok Bebas aja Santai aja Ada diskusi Saya nanya Saya juga baru tau Kalau ternyata bisa di Bisa di apa Kan scroll Pertanyaan cepat sekali Baru saya baca udah hilang Baru saya baca udah hilang Ternyata bisa di scroll Jagat per tiktokan rame ini Viral Karena ada seorang Calon presiden Melangsungkan live tiktok Ditonton oleh puluhan ribu Bahkan ada yang bilang Sampai ratusan ribu orang Bahkan sekarang Punya sebutan baru Sebutannya adalah Abah Teman-teman tau dong ya Mungkin lewat juga Berselingberan di FYP teman-teman Atau mungkin Kamu nih Sempat liat live-nya Secara langsung Menghibur ya Kita ngobrol santai Terus abis itu Berasa kayak Diberikan insight ilmu Yang luar biasa Kuliah malam Banyak orang bilang juga Dan itu jadi membuka Mata kita juga ya Terutama teman-teman yang Generasi milenial Gen Z Ataupun Yang masih muda gitu ya Bahwasannya Ya beliau ini memang Gak dipungkiri Sosok yang seru Asik Pinter Ibaratnya komplit lah ya Saya bukan memuji loh ya Tapi memang Itu realita yang terjadi Viral di media sosial Dan memasuki Trending X Twitter Angis Baswedan Selaku calon Presiden nomor 1 Menjadi Buat dihir warganet Pasalnya Hal ini terjadi Lantaran untuk Pertama kalinya Ia melakukan live Di TikTok Saat melakukan Perjalanan Darat dari Situ Bondo Menuju Di Sip Dewa Timur pada Jumat 29.12 malam Untuk pertama kalinya Angis langsung mendapatkan Kurang lebih 300 ribu penonton Live TikTok tersebut Banyak menulai reaksi positif Dari warganet Baik itu melalui Platform TikTok Instagram Hingga Twitter Setelah Angis melakukan live Banyak terdapat akun Yang memberikan feedback Berupa potongan video Yang telah diedit Secara positif Saat Angis melakukan live Menanggapi viralnya dirinya Pada wawancara Saat diponorogo Ia menjelaskan Bahwa itu merupakan Salah satu model Baru Kampang Hingga saat ini Akibat live Yang telah ia lakukan Banyak akun fans Yang berminculan Untuk menjukan dirinya Sebagai calon presiden 2024 Salah satunya Yang viral di sosial media X adalah Akun Angis Babel Selanjutnya terhitung Sejak minggu Tanggal 31 Desember Tahun 2023 Akun ini Sudah mendapatkan Kurang lebih 42 review Followers X Tak hanya itu Disusul dengan Aku Spotify Yang didedikasikan Oleh pendukung Kepada Angis Baswedan Dengan nama From Angis to Labis Dengan icon burung Hantu sama Seperti pada Platform X Sukses membuat Warganet penasaran Dan menjadi Perbincangan Pada sosial media X Twitter Memiliki deskripsi Non-profit podcast account Talking about Tagar From Angis Tolulabis Or Tagar Petua Hangis Cocok didengerin Semua kalangan Terutama yang sedang Divasuk Water Life Kingses Atau yang punya Dedi Isus Dari ABW Fans Club Bukan Kingses Apalagi bahasa Sejauh ini Baru terdapat Dua postingan podcast Pada akun Spotify ini Yang pertama Dengan judul Istat Ope TV Fine Tagar Petua Hangis Yang terbit pada Tanggal 3 Kilo Desember Selanjutnya adalah Good How about my dream Tagar Petua Hangis Sehingga dapat Dikatakan bahwa Akun ini merupakan Reaksi positif Warganet dari live Yang telah dilakukan Angis Basu Dan beberapa Waktu lalu Hal ini tentunya Juga menarik Di kalangan Pembunan media Sosial X Salah satunya adalah Fans Kepop At Gedebedai Hai Kak Aku baru join Nama fandomnya Apa ya Kak Terus emojinya Apa ya Kak Apa emoji Bapak-bapak Kipgi Gomawo At Lincongfer Nama fandomnya Apa nih At Suka culdai Garis bawah Udah ada Funchainnya Belong Dan berbagai Reaksi netizen Lainnya Yang mendukung Calon presiden Nomor 1 Angis Baswedan Dalam komentar Yang namai tersebut Banyak warganet Berkomentar Seolah-olah Angis merupakan Seorang idol Sehingga Banyak yang bertanya Mengenai Fanchat dan fandom Untuk pendemar Angis Baswedan